assalamualaikum salam sehat YouTube kali ini saya akan menunjukkan cara pemasangan voltmeter digital 50 ampere dan untuk 100 ampere sama caranya dengan tipe dua kabel besar dan tiga kabel kecil kabel kecil hitam dan merah sebagai catu meter disini saya menggunakan baterai 9 volt kemudian merah hitam besar keduanya ke ersan oke cara pemasangannya saya menggunakan sumber aki 12 volt Oke saya nyalakan dahulu terbaca 0 kabel kecil satunya sebagai pengukur tegangan disini warnanya putih ingat warnanya bisa apa saja oke saya pasang positif dan negatif aki negatif aki ke negatif kabel hitam ersan dan positif aki ke kabel kecil pengukur tegangan dan tegangan aki sudah terbaca lalu bebannya negatif beban ke negatif baru yaitu di ersan kabel merah lalu positif beban ke positif aki oke saya pasang sudah terukur saya matikan dahulu oke saya nyalakan arus terbaca 700mA saya tambah bebannya terbaca 1,3A saya tambah lagi dan saya tambah lagi dan begitu seterusnya mudah bukan saya off kan bagaimana caranya bila kita pasang pada regulator ini sudah saya lepas perhatikan meter dua kabel besar dan tiga kabel kecil merah hitam kecil sebagai catu meter satu meter ini mempunyai spesifikasi 3V sampai 30V walaupun kabel hitam besar dan kecil digabung kita pisah saja dahulu agar lebih dapat memahami oke saya coba dengan baterai 9V ingat pemasangan positif negatifnya jangan sampai terbalik perhatikan arus terbaca 53 ini karena ersannya belum terpasang dan untuk memasang pada sumber trafo kita harus mengetahui dahulu besar tegangan sumber oke saya ukur dahulu tegangan sumbernya sumber suplai yang akan saya gunakan terbaca sekitar 33V jadi sudah melebihi spesifikasi tegangan catu meter untuk mengatasinya kalian tinggal pasang R secara seri saja voltmeter ini hanya membutuhkan arus sekitar 12mA sampai 15mA agar agar masuk spesifikasi tegangannya catu saya beri resistor satu kilo ohm oke R satu kilo ohm saya solder di positif input lalu ujung R satu kilo ohm ke positif meter dan negatifnya saya sambung saja seperti ini selesai kita coba dahulu sudah nyala dan terbaca tegangan 0V dan arus 53A ini karena ersannya belum terpasang oke saya rapikan dahulu lalu ersannya pemasangan ersan terbalik-balik tidak masalah lalu masing-masing ujung ersan kalian pasang kabel merah dan hitam besar kemudian saya pasang regulatornya positif ke positif dan negatif ke negatif dan saya tes dahulu hasilnya ini meter pengukur tegangan regulator terbaca 12,8 saya coba rubah ya regulator berjalan normal oke perhatikan negatif output regulator kalian pasang ke ersan kabel hitam besar kemudian output positif regulator ke kabel kecil satunya disini warna putih jadi ini output positif dan ersan kabel merah besar menjadi ground atau negatif output baru oke kita coba beri beban beban saya sambung ke negatif output baru sebelum saya sambung ke beban saya set dahulu output tegangannya karena bab 12V jadi saya set di sekitar 12V lalu saya sambung positif output ke beban dan saya coba on kan perhatikan harus terbaca 2,8 harusnya 600mA ini karena perbedaan ground pada sumber yang sama saya off kan dahulu jadi bila menggunakan sumber sama posisi ground harus sama karena kabel hitam kecil maupun besar pada meter digabung jadi harus kita lepas salah satunya yang penting kalian paham dahulu maksudnya oke saya lepas kabel hitam kecil meter saja saya lepas lalu saya coba lagi ya sudah benar terbaca sekitar 600mA oke sekian cara pemasangan voltmeter 50A bila ada kendala kalian komentar saja pasti saya jawab terima kasih telah berkunjung wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati